Intro Dilansir dari Gelora.co Kepergok Pasang Spanduk Tolak Sandi di Pekalongan Pelaku Bilang Aku disuruh Bravo 5 Suasana kampanye menjelang Pilpres yang tersisa waktu 63 hari lagi Kembali diwarnai aksi tak terpuji dari orang yang tidak bertanggung jawab Seorang remaja yang namanya tidak diketahui kepergok oleh sejumlah relawan Melakukan tindak menghasut warga Dia tertangkap tangan baru saja selesai mewasan Spanduk berisi penolakan atas kunjungan Sandiaga Uno ke Pekalongan Spanduk itu bertuliskan Selama datang Bang Sandi, Abang datang orang Pekalongan senang Tapi akan lebih senang jika Abang gak datang Kami tetap Jokowi tak tergantikan Sang pelaku pun langsung diamankan oleh beberapa relawan Sembari dicecar dengan pertanyaan Apa tujuannya dan siapa yang menyuruh? Alasan memasang apa? Tanya salah satu relawan Si pelaku menjawab Kalau dirinya tidak tahu apa alasannya sebab hanya disuruh memasang saja Aku gak tahu Masang itu Katanya Sejurus kemudian dia mengaku disuruh oleh Bravo 5 Saat masa menanyakan siapa yang menyuruhnya Yang suruh siapa? Tadi katanya Bravo 5 ya? Ujar relawan lain Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno Melakukan kunjungan ke kota Pekalongan pada selasa 12 Februari Seperti biasa Bang Sandi awali kegiatan dengan berolahraga pagi Bersama ratusan warga di alun-alun Dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik kain sarung PT Prismatex Produsen sarung ternama Cap Gejah Duduk Didampingi oleh generasi ketiga Prismatex Avan Bravo 5 adalah tim khusus besutan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Terdiri dari mantan TNI Mayoritas Lulusan Akmil Angkatan 1970-an Tim ini dibentuk tahun 2013 untuk memenangkan Jokowi JK di Pilpres 2014 Dulu Bravo 5 berkantor di Jalan Banyemas nomor 5 Menteng Jakarta Pusat Kini beralama di Jalan Maluku nomor 32 Menteng Jakarta Pusat Simak juga sekelumit tanggapan dari warganet Tifanya Awing menulis Mampus loh Semoga Allah selalu menggagalkan rencana-rencana pusok kalian kecebong Ada pula komentar dari Ninik Radin Terus kalau ada begini ada proses hukumnya gak? Kemudian komentar dari Naza Bonar menuliskan Rakyat sudah tidak percaya dengan konspirasi yang kalian buat ini Bagaimana tidak sudah terlalu banyak kebohongan Konspirasi yang kalian buat Dari Ratna Sarumpiok Isu PKI Sandiwaran No Dan lain-lainnya Belum lagi akun-akun fake yang kalian ciptakan Untuk menghibuli netizen awam Kampret Durjana Kreator Hoax Ulama Instan Terima kasih telah menonton